Prosesnya bisa berjalan dengan sesegera mungkin, jadi kalau saya pribadi sebenarnya tidak lelah apalagi aduk saya gitu. Ini kan kalau kita bilang kita mengikuti proses, dan memang prosesnya seperti ini ya. Kalau kemudian dipanggilan kedua bisa memenuhi, terima kasih. Terima kasih sudah memenuhi panggilan dari bapak-bapak dan ibu-ibu kepolisian. Next-nya kita hanya tinggal menunggu seperti apa misalnya, prosesnya seperti apa kita turun sama hukumnya. Ada rencana ketemu. Setelah dulu, pelan-pelan. Ini satu ya, saya kan tadi bilang tiga ya. Ini satu. Tiga aja. Tiga aja. Tadi bulan dua atau tiga. Jangan belok-belok. Pernyanyan kedua. Ada rencana ketemu. Pelan-pelan, banyak dulu. Ada rencana datang untuk ketemu dengan Pak Delen. Seperti apa hasilnya? Seperti apa? Ada rencana, ingin bertemu dengan Pak Delen dan reaksinya seperti apa? Kalau reaksi maksudnya gimana ya Pak? Diexpek saya tahu. Enggak, artinya... Oke kan enggak juga gitu. Enggak, enggak. Artinya ingin memberikan pesan apa secara langsung kepada Pak Delen? Ya kalau, insya Allah nanti saya akan coba datang juga untuk menyaksikan semangat. Jalani prosesnya dengan baik bro. Kalau memang ada fakta-fakta yang dirasa membantu untuk meringankan dirimu atas status ini, keluarkan. Kalau kemarin kan kita lihat, nak Pak Delen ini kalau bilang nak, karena kan usianya usia keponakan saya ya sebetulnya gitu. Nah Pak Delen ini kemarin kan melakukan press conference, kemudian marah menampilkan bukti press conference tersebut, yang harusnya dibuktikan di penyidik, malah ditaruh di saat press conference. Setelah selagi, bukti tersebut malah, kalau menurut saya pribadi, salah. Bukan salah gimana ya? Salah ketika itu disajikan di sana. Karena harusnya itu disajikan, bukti itu dihadirkan kepada pihak penyidik, bukan kepada teman-teman wartawan, mohon maaf ya, bukan bermaksud bagaimana. Tapi ini kita lagi dalam proses hukum. Kalau memang punya bukti valid yang luar biasa bisa menyanggah atas segala macam tuduhan, simpan baik-baik. Kemukakan saat ditanya oleh penyidik, bukan ditaruh di mana-mana, apalagi itu adalah bukti rekam medis. Rekam medis saja kita sudah tahu ada hukum tertentu yang mengatur hal tersebut. Saya lupa hukumnya seperti apa, mungkin kalau bicara soal itu Bang Fahmi lebih paham. Kalau saya hanya orang awam yang, oh ini nggak bisa loh. Ini kan hak pribadi seseorang atas informasi medisnya dia. Kalau orang itu tidak mengizinkan, nggak boleh. Kalau kita bicara orang itu saat ini adalah konakan saya, Laura. Tapi kita masih ingat juga, Laura di bawah umur. Dan ketika Laura di bawah umur, siapa yang berhak atas rekam medis tersebut selain anak ini? Orang tuanya. Berarti saat mau menyajikan bukti tersebut, izinlah dulu sama adik saya selaku orang tuanya. Kalau izinnya sama saya mungkin nggak bisa juga. Tahu saya adalah sekedar paman, sekedar om, apapun lah sebutannya di Indonesia Raya ini. Ada yang om, paman, pak, b, nyucang, uwa, ya feel free. Saya nggak masalah silsilahnya, saya nggak peduli. Intinya saya dipanggilnya om. Jadi kalau izinnya ke saya mungkin nggak ngaruh. Karena saya nggak, kalau dibilang berkekuatan hukum atas anak ini, ada yang berkekuatan hukum pertama dulu, pertama ibunya. Secara legal formal, kartu keluarganya ada di dalam kartu keluarga. Adik saya, Nikita ini, Laura ini nggak dalam kartu keluarga saya. Kalau Laura dalam kartu keluarga saya, mungkin saya bisa memberikan izin. Om Tulang Lunak, ini kemarin saya punya bukti USG. Saya mau tampilkan, oh silahkan nak Fadel. Itu mungkin saya bisa kasih izin kalau saya berhak atas Laura ini. Tapi kan tidak, dia hanya langsung ke semata-mata saya punya bukti USG. Itu buat saya, waduh Anda, di depan ada jurang, Anda bukannya mundur bikin jembatan, Anda kerjun dengan sukarela. Jadi, ya sudah lah. Oke, pertanyaan terakhir. Kak Nikita. Abang ini, Mbak ini baru datang. Jadi, guys, terima kasih tiga pertanyaan. Masih ini terakhir. Kak Nikita hari ini kan ke Jepang ya. Mungkin ada yang disampaikan ke abang gitu. Mbak Nikita sudah, untuk hal ini kita sudah nggak perlu bicara secara verbal, bicara secara tertulis. Kita udah main hati aja sekarang. Kakak beradik ini hatinya udah sama, pikirannya sudah sama. Jadi, insya Allah, apapun yang adik saya sampaikan, atau lakukan, seperti yang kemarin teman-teman ketahui, juga dia sudah membuat kirakan lagi, pelaporan baru ya. Itu dia tidak berkomunikasi lagi dengan saya. Karena memang itu sudah seharusnya. Ini kan sudah melebar kemana-mana. Malah kalau dibilang ada beberapa teman-teman saya yang juga berprofesi sebagai pengacara. Speak up. Orang ini kok bikin malu ya. Sudah sepantasnya ini. Bagus adikmu melakukan ini, bro. Bagus adikmu melakukan ini. Karena ini juga clear the air untuk para pengacara yang lain. Bahwa pengacara memang supposed to be tidak melakukan itu. Tidak melakukan bahwa, apa namanya. Harusnya kan antara klien dan pengacaranya harus sangat amat jujur. Punya bukti apa? Ini perlu ditampilkan atau tidak? Perlu di-expose ke media atau tidak? Itu adalah keputusan pengacara, bukan keputusan klien. Karena pengacara itu menuntun sebetulnya. Menuntun kliennya untuk, walaupun dia bersalah, dia mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Tapi kalau data-data itu menunjukkan dia tidak bersalah, dia bisa dibebaskan atas keputusan tersebut. Itu tugas pengacara. Jadi kalau ada yang bilang, pengacara ini kok bila orang salah? Enggak. Itu bukan tugas pengacara. Tugas pengacara adalah memberikan, putus, apa, membantu mengarahkan kepada keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau dibilang pengacaranya kok belain orang salah, jelas-jelas dia salah. Bukan lagi belain orang salah. Dia lagi membela hak orang tersebut untuk mendapatkan, misalnya kalau dia salah, hukuman yang adil. Pun dia tidak bersalah, ya dia seharusnya dibebaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti palit yang disajikan ke penyidik. Bukan disajikan ke wartawan. Kalau boleh satu lagi? Satu dan terakhir ya. Tidak ya, maaf ya mbak ya. Maaf ya mbak. Ini kalau aku sambahin aja ya. Mbak, maaf ya. Satu lagi terakhir. Tadi soal, Tadi soal, Pak Rasa ngomong bahwa kita menjadi menelantarkan anak selama beberapa tahun, dan kemudian pada saat pulang ke sini, tiba-tiba kok baru dar-derdor memperjuangkan anaknya laura, seperti yang disajikan kebanyakan. Tadi ngomongnya kesetepan, bolehkah pelan? Tadi tadi dibilang menelantarkan anak, dan kemudian sekarang dibilang baru memperjuang itu kemana aja gitu. Karena kemarin dia dibilang melantarkan anaknya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Habis ini saya minta udah, karena kalau saya takut, saya terlalu banyak bicara, nanti saya malah salah. Ya, ini pertanyaan terakhir. Saya jawab ya. Kalau dibilang menelantarkan, ini adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, dunia ini gak manis. Kalau kamu-kami kira terus, ibaratnya kami megang pasir. Makin kami tepel, kamu akan tetap melalas korna. Jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi, ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, Minelajim Bapak Yidin ya. Bukan. Ini biasanya ucapan Minelajim Bapak Yidin. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis. Ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri, statement saya sedikit mengutip, entah salah atau benar ucapan adik saya ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lo boleh nyakitin dia. Kalau dalam artian tadi menyakiti adalah, orang-orang sekitarnya juga menguliti, blablabla. Kalau buat saya pribadi, itu mungkin terkontrol oleh Niki. Mungkin. Saya gak tahu. Gak tahu ya. Saya gak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, fisiknya gitu. Mentally kita bukan, saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras. Jadi kalau bila bentakan kecil, kepatahkan hatimu, lebih keras dari itu, dunia akan mengatimu. Jadi udah gitu aja. Jadi kalau dibilang menelantarkan, itu bukan menelantarkan, itu adalah bentuk orang tua memenuhi keinginan anak. Kadang lo pengen bilang bebas itu ya. Ya, anak kan Laura kemarin pun di mobil ngomong saya, aku independen. Oh, makanya teman-teman minggu lalu saya timbal untuk, ayo jangan panggil Loli lagi ya. Karena anak ini, ketika dia ingin independen, dia ingin melepas benarnya identitasnya dia. Ingin melepas identitasnya dia yang terkait dengan ibunya. Tapi nama Laura gak bisa dilepas dari itu, karena itu adalah nama lahir. Buat saya, tonnya Laura itu jauh lebih positif. Karena seingat saya, Laura itu adalah anak yang baik. Oke, bang. Terima kasih. Terima kasih. Om, om.